PASAR MAYAT ORANG-ORANG KUAT DARI RAS PUNCAK Apakah mayat-mayat ini dapat mengangkatmu ke tingkat dominasi kelima? Wang Sian bertanya kepada mereka. Raja Naga, saya khawatir mayat-mayat ini tidak cukup, bahkan jika kita melahapnya sendirian, itu masih belum cukup. Siaolan. Siaoshai menjawab ada terlalu sedikit mayat di alam tingkat 6. Tidak masalah, setelah kami dipromosikan, kami masih memiliki banyak sumber daya yang tersisa. Sumber daya yang tersisa, Master Ratu Naga, dapat memberi kami pendamping lain, yang cukup baginya untuk dipromosikan ke tingkat dominasi keempat, jawab Siaolan. Oke, kalau begitu mari kita tingkatkan kekuatan kita ke tingkat dominasi ke-7 dulu. Wang Sian berkata dengan senyum di wajahnya. Siaolan dan Siaoshai segera menanggapi, mereka membuka mulut, dan mayat-mayat itu langsung masuk ke perutnya. Energi abu-abu melonjak dari mereka. Siaosian, aku akan membiarkan kun lagi. Lan King Yue berkata sambil tersenyum di samping. Yah, ketiga kun, dengan kekuatan mereka, istana naga kita memiliki modal untuk bersaing dengan ras puncak di alam semesta langit berbintang. Wang Sian mengangguk. Menambahkan satu lagi ke Siaolan Siaoshai, dia akan mampu melawan tiga orang kuat yang mendominasi dunia urutan ke-7. Juga, sebaiknya aku cepat berkembang, kata Wang Sian. Sekarang selama dia meningkat sedikit lagi, kekuatannya akan menakutkan. Dengan tambahan klon hantu, dia benar-benar bisa melawan ras puncak manapun di alam semesta langit berbintang. Tentu saja, itu hanya konfrontasi. Perlombaan puncak memiliki banyak kartu, seperti tali air kuat yang saya temui terakhir kali, dan pertahanan keluarga Malaikat di domain Aurora. Metode ini tidak sebanding dengan Wang Sian. Tetapi jika pihak lain ingin membunuhnya, kemungkinannya terlalu rendah, terlalu rendah. Tapi Wang Sian masih membutuhkan banyak sumber daya untuk ditingkatkan jika dia ingin meningkat. Dia sekarang telah membunuh begitu banyak orang kuat dari klan Malaikat dan Phoenix, dan sumber daya di tangannya masih setengah jalan dari promosinya. Jika saya dapat membunuh dua atau tiga orang kuat yang mendominasi alam tingkat 6, saya akan memiliki sumber daya yang cukup untuk menerobos. Pikir Wang Sian dalam hati. Melihat ke samping, Lan King Yue sudah mulai mengolah Kun ketiga. Dia menggunakan pelat batu komunikasi untuk menghubungi Perdana Menteri Gui dan menanyakan situasinya. Ketika dia mendapatkan situasi Istana Naga saat ini, senyum muncul di wajahnya. Jumlah pembangkit tenaga listrik yang mendominasi alam orde pertama Istana Naga telah mencapai 39. Tanah Harta Karun Hati Api adalah harta yang sangat besar bagi para pembudidaya atribut api. Adapun Istana Naga, ada beberapa praktisi atribut api, dan hanya ada tujuh atau delapan ratus naga murni. Namun, jumlah naga murni di Istana Naga masih sedikit. Hanya perlu beberapa ribu, dan aku perlu meningkatkannya. Lagipula, aku tidak melakukan apa-apa hari ini. Aku hanya kembali ke alam semesta Jiuyuan. Setelah Xiaolan Xiaoshai ditingkatkan, aku akan mengambil tindakan. Berpikir di dalam hatinya, dia mengirim transmisi suara ke Lan King Yue, dan biarkan dia tinggal di sini sendirian. Tanda seru, An Lai, bawa aku kembali ke Jiuyuan Universi. Wang Sian menginstruksikan An Lai ke samping. Itu Raja Naga. An Lai mengangguk, dan sedetik kemudian, mereka kembali ke Istana Naga. Istana Naga hari ini berada di tempat tersembunyi di ujung alam semesta Jiuyuan. Mungkin butuh ratusan ribu tahun bagi ras puncak untuk menemukan tempat ini, bahkan jika mereka mencari dengan sekuat tenaga. Jika Istana Naga tidak dibawa oleh An Lai, mustahil untuk datang ke sini. Bawa aku ke keitian primordial kontinen, di mana kamu menyimpan altar roh iblis. Kembali ke Istana Naga, Wang Sian bertanya lagi pada An Lai. Pertahankan Raja Naga, Dark Lee mengangguk, dan saat berikutnya pemandangan di sekitarnya berubah lagi, dan dia sudah datang ke keitian primordial kontinen. Sosok Wang Sian bergerak, matanya mengamati sekeliling, dan dia merasakan kekuatan yang akan menghancurkan dunia. Di alam semesta langit berbintang, kekuatannya ditekan oleh tiga tingkat, di sini, dia bisa datang ke tempat yang sangat jauh hanya dengan goyangan. Penindasan tanpa alam semesta semacam ini membuatnya merasa sangat nyaman. He he, terbang cepat di atas alam semesta Jiuyuan, dia menemukan bahwa benua desolate besar keitian saat ini telah kehilangan kegembiraan masa lalu. Menurut catatan pelat batu komunikasi, 30 persen murid dari ras tingkat tinggi telah memasuki alam semesta langit berbintang. Ini jelas merupakan angka yang sangat eksplosif. Sejumlah besar murid memasuki alam semesta berbintang, yang juga membuat keitian grid desolate kontinen menjadi sangat sepi. Tinggal di sini, kecuali untuk balapan puncak, semuanya lemah. Dan yang lemah ini, karena kepergian yang kuat, juga bisa menempati tempat latihan yang sangat bagus, dan kekuatan mereka bisa meningkat puluhan kali lipat dibandingkan sebelumnya. Secara umum, ini adalah hal yang sangat baik untuk Jiuyuan Universi. Di tanah plasma darah, Wang Xian langsung pergi ke tempat terdalam. Duduk bersila di posisi bawah, akar pohon leluhur menembus ke dalamnya, memadatkan buah pemurnian darah. Waktu berlalu dengan cepat. Namun, hanya dalam beberapa dekade, Wang Xian menerima pesan. Pesan mendesak dari Perdana Menteri Turtle. Ketika dia melihat pesan ini, dia sedikit mengernyit. Orang-orang kuat dari klan Phoenix dan klan Malaikat sedang berburu dan membunuh murid-murid kuat Istana Naga. Hanya dalam beberapa dekade, lebih dari 2000 murid Istana Naga terbunuh atau terluka. Tampaknya klan Malaikat dan klan Phoenix benar-benar serius. Mereka harus menjadi murid Istana Naga dengan harta yang kuat. Gumam Wang Xian, biarkan semua murid Istana Naga bersembunyi di Menara Voit Anli, dan jangan keluar untuk saat ini. Dia segera mengirim pesan. Mari kita tunggu Xiaolan Xiaoshai menyelesaikan peningkatan. Perdana Menteri Gui, mengikuti perintah Wang Xian, memerintahkan semua murid Istana Naga untuk tidak keluar untuk saat ini. Bahkan di Fire Heart Racer, Wang Xian meminta mereka untuk mengungsi sementara. Meninggalkan Anli menonton di sana. Waktu berlalu dengan cepat, dan seribu tahun berlalu dalam sekejap mata. Sepotong kabar baik telah mencapai Wang Xian. Peningkatan Xiaolan Xiaoshai telah berakhir. Keduanya telah dipromosikan ke Master Alam Semesta Tingkat keempat, di Alam Semesta Langit Berbintang. Mereka cukup kuat untuk bertarung melawan pembangkit tenaga Alam Semesta Sembilan Sumber yang merupakan penguasa Alam Semesta Tingkat ke-Tujuh. Wang Xian tidak terburu-buru untuk kembali dan merencanakan hal selanjutnya. Dia masih menunggu. Menunggu kun ketiga di sini untuk dipromosikan ke tingkat dominasi keempat. Dengan tiga kun yang mendominasi dunia urutan keempat, dia bisa membuat beberapa rencana. Ribuan tahun berlalu lagi, dan muncul kabar bahwa kenaikan kun ketiga telah selesai. Wang Xian membuka matanya dan berdiri dengan senyum di wajahnya. Dia mengirimi Anlai pesan dan memintanya untuk segera bergegas. Segera, Anlai muncul di sampingnya. Detik berikutnya, dia langsung menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka telah datang ke sisi tiga raksasa langit berbintang besar. Xiao Lan Xiao Shai, dan Xiao Bai terakhir. Xiao Xian. Lan King Yue tersenyum saat melihatnya datang. Hah, King Yue? Kamu juga telah menerobos. Kamu juga telah mencapai dominasi tingkat keempat. Wang Xian menatapnya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Yah, Xiao Lan Xiao Shai dan Xiao Bai telah dipromosikan, dan kekuatan yang mereka berikan kembali kepadaku sudah cukup untuk membuatku mencapai ranah dominasi urutan keempat. Lan King Yue berkata sambil tersenyum. Aku tidak berharap kamu, King Yue, meningkat begitu cepat. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Dia telah menggunakannya begitu lama, dan sangat sulit untuk naik ke level pertama. Sebaliknya, Lan King Yue, dibawa umpan balik dari Xiao Lan dan yang lainnya, menerobos dengan cepat. Ini benar-benar tak tertandingi. Xiao Xian, Perdana Menteri Penyu berkata bahwa klan Malaikat dan klan Phoenix sedang memburu murid-murid istana naga kita. Kali ini, mari beri mereka pelajaran yang bagus, kata Lan King Yue dengan kilau di matanya. Dan, Wang Xian mengangguk aku sudah merencanakan segalanya, tapi kali ini aku akan menyerang Malaikat dan yang lainnya. Aku tidak akan menyerang, dan King Yue, kamu tidak boleh menyerang dari sisi terang. Biarkan saja Xiao Lan dan yang lainnya menyerang. Dia sudah membuat rencana, dan dia sudah memilih target. Tunggu saja Xiao Lan, Xiao Shai dan yang lainnya, sekarang waktunya sudah matang, dan kita bisa melakukannya. Ya, aku akan mengikuti perintah Xiao Xian. Lan King Yue mengangguk. Dua ras puncak harus memiliki semacam harta yang dapat mencari yang kuat dari klan Shen Long kita. Kita sekarang memasuki tubuh Xiao Lan, dan tubuhnya harus dapat memblokir pencarian semacam ini. Wang Xian berkata kepada Lan King Yue, seharusnya tidak ada masalah, tubuh Xiao Lan membentuk ruang lain. Dengan kekuatan Xiao Lan saat ini, pada dasarnya mustahil untuk mendeteksinya. Lan King Yue mengangguk, dan mereka pindah ke perut Xiao Lan. Dengan lambayan tangan Lan King Yue, mata Xiao Lan dan mata mereka muncul di depan mereka. Xiao Lan, aku akan memberikanmu peta dan terbang ke sana. Wang Xian melihat bahwa pelat batu komunikasi tidak dapat lagi dihubungi, dan tahu bahwa itu ada di ruang khusus. Bis batu komunikasi gagal, tetapi dia sudah mengingat peta saat ini di benaknya dan segera menyerahkannya ke Xiao Lan. Itu Raja Naga. Xiao Lan mengangguk, dan setelah menerima peta dari Wang Xian, dia sedikit mengguncang tubuhnya yang sangat besar. Di depannya, sebuah lubang hitam besar muncul. Xiao Lan langsung masuk ke lubang hitam, Xiao Shai Xiao Bai mengikuti tepat di belakang, dan menghilang dalam sekejap. Cara Xiao Lan dan yang lainnya bergegas dalam perjalanan juga sangat tidak normal bagi Wang Xian. Pada saat itu, ada juga kerugian dari terburu-buru semacam ini. Jika Anda memasuki bidang orang yang lebih kuat, Anda mungkin akan diserang. Namun, arah itu telah dieksplorasi oleh para murid kuat dari Jiu Yuan Universi. Tidak ada bahaya sama sekali di sana. Xiao Lan dan yang lainnya bergegas di jalan, sementara Wang Xian mengobrol dengan Lan King Yue. Lebih dari satu tahun berlalu dengan cepat, dan Wang Xian melihat ke tempat di garis pandang Xiao Lan, dengan senyuman di wajahnya. Xiao Lan, perlambat kecepatanmu. Wang Xian memerintahkan segera, melihat Lan King Yue di samping King Yue. Aku khawatir kamu harus pergi ke sana dan menyelidiki dulu. Tidak masalah, aku bisa berkomunikasi dengan Xiao Lan Xiao Shai sekarang, dan aku bisa datang ke pihak mereka dalam. Sekejap, titik, Wang Xian mengangguk. Begitu dia bergerak, dia langsung terbang ke depan. Dengan cepat melewati meteorit terbang, sosok itu benar-benar tersembunyi. Tujuan pertama Wang Xian adalah tempat di benua badai. Salah satu alasan memilih tempat ini adalah untuk meteorit logam di sini. Kedua, karena diketahui oleh para ilmuwan yang berlindung di klan Malaikat, tidak lama kemudian ditempati oleh klan Malaikat. Klan Malaikat mengirim banyak orang kuat dan legion untuk berjaga di sini. Di antara mereka, ada beberapa Malaikat yang mendominasi tingkat ke-6 alam semesta. Ditambah dengan beberapa senjata perang defensif dari keluarga Malaikat mereka, itu sudah cukup untuk melawan pembangkit tenaga listrik yang mendominasi level ke-7. Dengan kekuatan seperti itu, ia dapat menempati tempat ini. Lan Qingyue dengan cepat terbang ke arahnya, dengan kekuatannya, akan sulit bagi pihak lain untuk mengetahui apakah dia berhati-hati. Ada 8 Malaikat yang mendominasi dunia urutan ke-6 alam semesta, dan ada lebih dari selusin gunung terang di sekitar mereka. Ada patung Malaikat di gunung. Ini harus menjadi harta pertahanan. Seberapa kuatnya, saya aku tidak yakin. Lan Qingyue datang ke posisi di depan benua badai, melihat ke tempat yang ditempati oleh klan Malaikat, dan bergumam di mulutnya. Sosoknya berkedip dan menghilang. Saat berikutnya, dia muncul tepat di samping Wang Xian. Xiao Xian, aku sudah memeriksanya. Ada 8 Malaikat yang bisa merasakan penguasa alam tingkat 6, dan ada juga harta pertahanan. Aku tidak tahu seberapa kuat kekuatan tempur yang sebenarnya bisa diserang secara langsung. Lan Qingyue berkata kepadanya, Oke, biarkan Xiaolan Xiaoshai Xiaobai dan yang lainnya masing-masing memblokir arah kiri, kanan dan belakang. Kata Wang Xian segera, memblokir kiri dan kanan dan belakang, di depan mereka adalah benua badai, di mana ada lebih banyak raksasa langit berbintang, mereka tidak berani melarikan diri ke sana. Jika ke-8 Malaikat yang menguasai tingkat ke-6 dapat dibunuh, sumber daya yang mereka miliki seharusnya cukup untuk meningkatkan diri mereka sendiri. Wang Xian berpikir sendiri, matanya bersinar terang. Xiaolan Xiaoshai Xiaobai dan yang lainnya segera terbang ke depan setelah menerima pesanan. Baru-baru ini, keluarga Malaikat kami dan keluarga Phoenix tampaknya agak gelisah. Para tetua mengeluarkan perintah, saya tidak tahu apakah Pangeran ketiga membunuh Raja Naga dari Istana Naga. Dibunuh. Pangeran ketiga harus mengumumkannya, kali ini Pangeran ketiga telah menyebabkan banyak masalah bagi kita, jika dia tidak dapat membunuh Raja Naga, dia mungkin akan menanggung konsekuensi yang sangat besar. Raja Naga telah tumbuh dengan sangat menakutkan, benar, kita harus berhati-hati, ku dengar Raja Naga memiliki kekuatan untuk membunuh mereka yang menguasai alam tingkat 6, dan memiliki harta yang kuat dan klon hantu. Haha, Sang Naga. Raja jika dia benar-benar berani datang kepada kita, dia pasti akan membiarkannya datang dan pergi. Malaikat suci kita menilai formasi besar, dan pukulan telak dapat membunuh pembangkit tenaga listrik yang mendominasi alam urutan ke-7. Tempat kami berbeda dari domain Aurora. Di depan benua badai, delapan malaikat mengobrol dengan bosan. Ada lebih dari selusin malaikat yang berada di alam penguasa alam semesta urutan ke-5. Ini semua kekuatan yang mereka jaga di sini. Jumlah orang kuat tidak perlu terlalu banyak, cukup kuat saja. Meskipun jumlah orang kuat di sini tidak sebaik domain Aurora, kekuatan pertahanan dan serangan balik mereka lebih kuat daripada domain Aurora. Yang paling penting adalah bahwa di domain Aurora, Raja Naga hanya menyerang anggota keluarga malaikat yang lemah, dan pembangkit tenaga listrik tingkat 6 dari master alam semesta tidak diserang. Kuharap pangeran ke-3 akan menghancurkan Raja Naga secepat mungkin. Keluarga malaikat kita tidak boleh kehilangan muka. Kata seorang malaikat dengan pelan. Bas! Saat dia selesai berbicara, para penjaga di sekitarnya tiba-tiba terdengar. Di sini dasar kewaspadaan dan pertahanan masih menggunakan sarana dunia teknologi. Kris Fu juga berada di sini, di sebuah benteng logam, dan sedang melakukan penelitian. Saat suara peringatan terdengar, semua malaikat segera melihat. Kris Fu juga memfokuskan matanya, dan bergegas keluar dari benteng dalam sekejap. Ini raksasa langit berbintang. Melalui pesan dari peringatan, Kris menatap ke kanan, dan meraung dengan wajah serius. Wow! Pada saat ini, semua malaikat mendengar raungan binatang langit berbintang raksasa. Kekuatan ini, sekelompok malaikat merasakan hembusan nafas liar, dan wajah mereka sedikit berubah. Lebih dari 20 malaikat terbang ke langit dengan cepat, melihat sekeliling. Di garis pandang, tubuh siaolan yang sangat besar muncul. Dia memiliki tubuh yang sangat besar, seperti ikan yang menakutkan dan kembung. Ia memiliki sepasang sayap yang terlihat seperti sirip dan sayap. Nafas pada tubuh tidak tertutup sedikitpun. Dengan gemuruh ini, di sisi lain dari dua benua badai, ras raksasa langit berbintang melihat ke sisi ini. Binatang berbintang raksasa dari dunia urutan keempat penguasa alam semesta, sial, mengapa benda ini datang ke sini? Jika itu ada di alam semesta Jiuyuan, aku akan membunuhnya secara langsung. Sekelompok malaikat melihatnya, dengan ekspresi dingin dan memalukan di mata mereka. Titik, jika tidak ada penindasan alam semesta langit berbintang, memang mudah untuk menghancurkannya, tetapi raksasa langit berbintang ini sedang mencari kematian. Ia telah memasuki jangkauan, menyerang, dan membantai itu. Hahaha, alangkah baiknya jika kita bisa mendapatkan tubuh raksasa langit berbintang ini. Dua malaikat yang memerintah dunia urutan ke-6 tertawa dan berkata, Titik, Chris terbang mendekat dan menghela nafas lega saat mendengar apa yang mereka katakan. Menyerang, kelima malaikat saling memandang, dan pedang tajam muncul di tangan mereka, dan mereka mengayunkannya dengan keras. Terletak di posisi sekitarnya, patung malaikat di gunung suci yang cerah langsung mengayunkan pedang raksasa di tangan mereka. Sinar cahaya meledak dari pedang raksasa itu, membentuk sebuah pedang. Lebih dari selusin bila pedang menyatu dan menebas lurus ke arah binatang langit berbintang raksasa itu. Dan binatang langit berbintang raksasa itu adalah Xiaolan. Hah, serangan ini. Pada saat ini, di tubuh Xiaolan, Wang Xian dan Lan Qingyue merasakan serangan ini, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Serangan ini benar-benar melebihi harapan mereka. Alasan mengapa sosok Xiaolan langsung keluar adalah untuk menguji serangan dari selusin gunung yang cerah. Xiaolan, lawan dengan seluruh kekuatanmu. Lan Qingyue juga merasakan kengerian dari serangan ini, dan berteriak pada Xiaolan. Energi abu-abu meletus dari tubuhnya, dan hantu kun muncul. Dengan lambayan lengan Lan Qingyue, hantu kun memasuki tubuh Xiaolan dan langsung melewati tubuhnya. Di sekelilingnya, hantu kun terbentuk, melindunginya sepenuhnya. Oho, tubuh Xiaolan sedikit gemetar, daging dan darah di tubuhnya mulai menggeliat, dan energi abu-abu menempel di tubuhnya. Ledakan, detik berikutnya, pedang cahaya suci yang mengerikan menebas tepat di atas Xiaolan. Pertahanan penuh Lan Qingyue dengan cepat runtuh di bawah pedang suci cahaya. Serangan itu masih jatuh ke arah Xiaolan. Boom! Suara yang sangat membosankan terdengar, dan tubuh Xiaolan melonjak dengan energi abu-abu. Sebuah retakan yang mengerikan muncul dengan cepat. Itu sepenuhnya menutupi sepertiga dari tubuh Xiaolan. Itu menembus seperlima dari tubuh Xiaolan. Oho! Teriak Xiaolan, pukulan ini, tanpa perlawanan Lan Qingyue, akan cukup untuk membelah Xiaolan menjadi dua. Wow! Wow! Saat teriakan Xiaolan terdengar, raungan yang sama datang dari depan dan kanan. Pada saat berikutnya, Xiaozai dan Xiaobai masing-masing muncul di kiri dan belakang orang-orang kuat dari keluarga malaikat. Xiaozai dan Xiaobai mengayunkan tubuh mereka yang sangat besar, dan langsung menyerang pegunungan Guangming. Apa? Tidak bagus? Satu pukulan tidak membunuh raksasa langit berbintang, dan dua raksasa langit berbintang yang sama datang lagi. Ups! Perlu beberapa detik untuk serangan berikutnya dari formasi penguasa malaikat, dan formasi akan dihancurkan. Pada saat ini, semua malaikat melihat Xiaozai dan Xiaobai yang tiba-tiba muncul lagi, dengan ekspresi jelek dan mengejutkan di wajah mereka. Mata mereka penuh kepanikan. Bam-bam! Pada saat ini, tubuh Xiaobai dan Xiaozai sudah tiba di depan gunung Guangming, dan mereka langsung bertabrakan. Dalam sekejap, lima atau enam gunung Guangming runtuh seketika. Mereka terus menyerang sekelompok malaikat. Sialan! Kita bukan tandingan mereka! Larilah! Seorang malaikat meraung dengan tergesa-gesa, dan dengan cepat terbang menuju susunan teleportasi di depan. Uho! Namun, pada saat ini, Xiaozai mengeluarkan raungan liar, dan energi abu-abu langsung menyelimuti mereka, menarik mereka langsung ke alam kun. Kecepatan malaikat terkuat yang mendominasi dunia urutan ke-6 masih sedikit lebih lambat. Apa ini? Apakah ini sebuah domain? Mengapa saya merasa bahwa kita benar-benar berada di ruang lain? Ekspresi Sekelompok malaikat yang kuat berubah secara drastis ketika mereka melihat bahwa mereka langsung ditarik ke dalam domain kun. Ada pandangan ngeri di mata mereka. Secara umum, domain pembangkit tenaga listrik tingkat master alam semesta termasuk dalam tipe penutup, dan pada dasarnya masih termasuk langit berbintang ini. Namun, domain kun ini tampaknya merupakan dunia khusus, ruang khusus. Mereka tidak bisa merasakan susunan teleportasi tidak jauh. Ketika mereka tidak bisa merasakan susunan teleportasi, wajah mereka penuh dengan kengerian. Wuh, pada saat ini, raungan tumpul datang. Dalam pandangan mereka, Xiaolan, Xiaoshai dan Xiaobai yang terluka perlahan muncul, menatap mereka dengan dingin. Apa yang terjadi di sini? Apakah tiga raksasa ruang berbintang ini memiliki permusuhan dengan kita? Mengapa mereka mengunci kita? Sekelompok malaikat yang kuat menatap Xiaolan Xiaoshai dan yang lainnya, mata mereka sedikit merah, dan wajah mereka penuh dengan kengerian. Mereka bukan wilayah raksasa langit berbintang. Mengapa ketiga raksasa langit berbintang ini tampaknya sangat membenci mereka? Mengapa? Uho, Xiaoshai menggoyangkan tubuhnya yang besar dan menyerbu langsung ke arah mereka. Xiaobai tidak ragu sama sekali. Tahan, panggil legion malaikat. Semua malaikat meraung panik. Delapan malaikat yang menguasai alam tingkat enam melambaikan tangan mereka, dan jutaan legion malaikat muncul. Di antara mereka, di legion malaikat mereka, ada lima malaikat perang yang mendominasi dunia urutan ke enam. Lebih dari selusin malaikat yang menguasai tingkat kelima juga memanggil legion malaikat mereka sendiri. Tujuh atau delapan juta legion malaikat semuanya menyerang Xiaoshai dan Xiaobai. Boom-boom-boom. Kekuatan cahaya dan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya menyerang mereka. Wuh, Xiaoshai Xiaobai meraung, tubuhnya sedikit bergetar, dan hantu seperti ikan yang berenang muncul satu demi satu. Seperti totem liar kuno, ia menyerang sekelompok dari mereka. Tabrakan energi, orang kuat dari keluarga malaikat, dan serangan legion malaikat runtuh dengan cepat di bawah hantu yang tampak seperti totem kuno. Sekelompok pria kuat dari keluarga malaikat menunjukkan keputusasaan di wajah mereka. Kesenjangan antara kita dan binatang langit berbintang raksasa ini terlalu besar. Sudah berakhir, sudah berakhir. Aku tidak punya harta yang bisa dibangkitkan, aku tidak ingin mati. Seorang malaikat meraung dengan suara patah. Dalam keluarga bidadari, tidak setiap orang kuat memiliki harta yang bisa bereinkarnasi dan dibangkitkan. Setidaknya setengah dari mereka tidak memilikinya. Jika kamu mati, kamu benar-benar akan mati. Mata mereka penuh dengan keputusasaan. Oho, Xiaozai terus menyerbu ke arah mereka, dan tubuh besar, besar, dan kuno itu dengan lembut menyapu ke arah mereka. Sepertinya pukulan ringan, tapi kecepatannya sangat menakutkan. Bam-bam, menghadapi kekuatan yang tak terkalahkan, vitalitas mereka dengan cepat menghilang. Tidak ada ruang untuk perlawanan. Bagaimanapun, kekuatan tempur mereka berada pada level yang sama dengan Xiaobei Xiaozai dan yang lainnya. Malaikat yang menguasai tingkat kelima alam semesta telah jatuh. Malaikat yang menguasai tingkat keenam alam semesta telah jatuh. Kris Fu melihat pemandangan ini dengan keputusasaan dan ketakutan di wajahnya. Dia akan mati lagi. Sebagian besar tabungannya, dan logam kuat yang diperolehnya kembali selama bertahun-tahun, hilang lagi. Semuanya hilang lagi. Sebelum dia bisa berpikir sejenak, tubuhnya benar-benar roboh. Wang Xian menyaksikan sekelompok malaikat dibunuh dengan cepat, matanya bersinar. Xiao Xian, vitalitas mereka semua telah hilang. Lan Qingyue berkata sambil tersenyum pada Wang Xian. Nah, kali ini panennya bagus. Wang Xian menunjukkan kegembiraan di wajahnya, dan dengan gerakan tubuhnya, dia terbang keluar dari tubuh Xiao Lan. Di posisi depan, jenazah keluarga malaikat dan legion malaikat digantung. Ada 13 master dari alam urutan ke-6, dan lebih dari 40 master dari alam urutan ke-5. Alasan utamanya adalah 8 malaikat yang mendominasi dunia urutan ke-6 memiliki legion malaikat dalam jumlah besar. Xiao Lan, setelah kalian bertiga menyerap mayat-mayat ini, bisakah kalian semua meningkat? Wang Xian bertanya pada Xiao Lan. Oke Raja Naga, sudah cukup. Kata Xiao Lan. Oke. Mata Wang Xian bersinar. Dengan gerakan tubuhnya, dia datang ke depan mayat, dan dengan lambayan tangannya, dia menyingkirkan semua ruang penyimpanan pada mereka. Setelah memeriksa sumber daya di dalamnya, Wang Xian menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Sumber daya ini cukup untuk meningkatkan kekuatannya. Dan masih banyak yang tersisa. Lagi pula, ini adalah kumpulan lebih dari selusin malaikat yang menguasai alam tingkat ke-5, dan 8 malaikat yang menguasai alam tingkat ke-6. Koleksi mereka tidak sebanding dengan Wang Xian. Pada level mereka, mereka sudah bisa memburu beberapa raksasa langit berbintang di alam semesta langit berbintang. Sejumlah besar sumber daya planet kehidupan telah diperoleh. Ayo pergi, keluar dari sini, setelah meningkatkan kekuatanmu, malaikat baja keras dan burung Phoenix. Wang Xian mengjilat bibirnya, matanya dipenuhi kegembiraan. Promosinya, ditambah dengan promosi Xiao Lan. Tidak akan lama lagi mereka akan bisa berhadapan langsung dengan mereka. Wow, Xiao Zai meraung, dan sosok mereka muncul di depan benua badai lagi. Tubuh mereka bergetar, dan semua mesin di sekitar mereka runtuh. Wang Xian mengamati sekelilingnya, dan dengan satu gerakan, dia terbang menuju benteng logam. Ketika saya datang ke benteng logam, saya melihat beberapa bahan logam di dalamnya, dan senyuman muncul di wajah saya. Kali ini, panen logam meteorit tidak sedikit, tetapi sangat sulit untuk menembus lempeng naga tai chi dan penggilingan besar lima elemen. Selain itu, Great Formation of Bright Judgment of the Angel Clan juga dikumpulkan oleh Wang Xian. Ini harta yang bagus, tapi dia tidak berani menggunakan harta semacam ini, dia takut klan malaikat akan mengambilnya, dan mencoba untuk melihat apakah itu bisa diserap oleh lempengan naga tai chi. Jika dia bisa menyerapnya, dia akan menghasilkan banyak uang. Ayo pergi, mengumpulkan semua barang, mereka pindah dan segera pergi dari sini. Setelah terbang selama beberapa bulan, Wang Xian dan yang lainnya menemukan tempat untuk berhenti. Biarkan Xiaolan Xiaoshai Xiaobai dan yang lainnya berkembang dulu, aku juga perlu meningkatkan kekuatanku. Wang Xian menatap Lan Qingyue dan berkata padanya. Peri yang baik, Lan Qingyue mengangguk. Untuk mencegah kecelakaan, Wang Xian menghubungi An Lai dan memintanya untuk membawanya kembali ke istana naga. Kembali ke istana naga, Wang Xian segera berubah menjadi tubuh naga dan mulai melahap banyak sumber daya. Hah? Apa? Keluarga malaikat kita diserang oleh raksasa langit berbintang di benua badai, dan semua anggota keluarga malaikat yang kuat terbunuh. Pada saat yang sama, di alam semesta langit berbintang, pangeran ketiga berdiri di atas planet yang hidup. Ketika saya mendapat berita ini, wajah saya agak jelek. Di benua badai, ada delapan pembangkit tenaga malaikat yang memerintah tingkat ke-6 dari keluarga malaikat mereka, semuanya mati, tapi itu bukan kerugian kecil. Pangeran ketiga terlihat sangat jelek. Dia tidak bersenang-senang sejak dia memprovokasi istana naga. Bahkan sekarang, meskipun masalah di benua badai tidak ada hubungannya dengan dia, bagaimanapun juga itu adalah hilangnya klan malaikat mereka. Yang paling penting adalah sejauh ini, kecuali fakta bahwa mereka memburu dan membunuh lebih dari 2.000 murid istana naga di awal, tidak ada jejak murid istana naga yang ditemukan. Ini satu poin. Poin lainnya adalah pangeran ketiga sekarang menyadari bahwa keseriusan masalah menjadi sedikit lebih besar. Istana naga, dulunya adalah ras kecil tingkat tinggi. Dia benar-benar mengabaikannya. Tapi sekarang, karena klan malaikat dan klan Phoenix mereka mulai dengan panik memburu para murid istana naga, lebih dari 3.000 murid istana naga yang dibunuh oleh mereka semuanya berada di tingkat puncak yang mulia. Apa konsep ini? Lebih dari 3.000 murid dari tingkat puncak yang mulia ditemukan oleh mereka. Berapa banyak murid istana naga yang tidak mereka temukan? Semuanya berada di level puncak yang mulia. Jadi ada begitu banyak murid di tingkat puncak yang mulia, berapa banyak dari mereka yang berhasil menembus tingkat master? Memikirkan hal ini, mereka sedikit ketakutan. Mungkin biarkan istana naga terus berkembang seperti ini. Ribuan dari puluhan ribu pembangkit tenaga listrik tingkat master dapat lahir di istana naga. Saat itu, keluarga malaikat mereka akan mendapat masalah besar. Pada saat itu, istana naga benar-benar dapat menjadi ancaman bagi keluarga malaikat mereka. Maka dia adalah orang berdosa dari keluarga malaikat. Pangeran ketiga, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak ada tanda-tanda murid istana naga. Mereka tampaknya telah menghilang begitu saja, seolah-olah mereka tidak lagi berada di alam semesta langit berbintang. Klan pertama mari kita pergi ke benua badai untuk melihatnya, ayo pergi ke sana. Pangeran ketiga berkata dengan wajah muram. Pangeran ketiga, mungkinkah situasi di benua badai ada hubungannya dengan Raja Naga dari Istana Naga? Lagi pula, itu dulu ditempati oleh Raja Naga dari Istana Naga. Mungkinkah Raja Naga dari Istana Naga menggunakan beberapa cara untuk memikat binatang langit berbintang raksasa di sana? Seorang malaikat gelap yang menguasai alam semesta di tingkat ketujuh berspekulasi dengan mata berkedip. Titik, kata-katanya membuat wajah pangeran ketiga semakin suram. Menurut informasi yang dilaporkan oleh malaikat reinkarnasi, tidak ada jejak Raja Naga, dan tiga raksasa ruang angkasa berbintang yang berada di ranah penguasa alam semesta urutan keempat tidak dapat tertarik oleh Raja Naga. Pangeran ketiga berkata dengan dingin. Tanda seru. Malaikat kegelapan melihatnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ayo pergi, ayo pergi dan lihat. Waktu berlalu hari demi hari, Wang Sian berada di Istana Naga, dan Ki Naga meningkat dengan cepat. Bum-bum-bum. Auman gemuruh. Suatu hari beberapa tahun kemudian, raungan yang menakutkan dan suara nyanyian naga datang dari tubuh Wang Sian. Ding, Selamat kepada Tuan Rumah untuk meningkatkan ke tingkat kedua dari penguasa alam semesta. Ding, Selamat kepada Tuan Rumah atas terobosan dan peningkatan domain Jiu Yuan Long. Nama Wang Sian, keras Jiu Yuan Shen Long, manusia dan naga dalam satu. Tingkat alam semesta mendominasi tingkat kedua, sembilan transformasi kembali ke satu. Asal satu persen, sembilan puluh sembilan persen sebelum terobosan berikutnya. Kekuatan supernatural aturan akwarium, aturan akwarium lebih rendah dari level Anda sendiri. Makhluk menelan, makhluk menelan untuk mengekstraksi sumbernya, keterampilan. Kontrol lima elemen, Shen Long mengubah, kekuatan supernatural menyerap jiwa, kekuatan magis mata naga mengunci. Delapan limbah, cakar naga lima elemen, Yin yang mendobrak batas, delapan sisik naga obsidian, bayangan naga-naga suci, delapan bagian Tian Long, makam naga, awan naga melonjak, hukum dan penampilan naga-naga asli pilar naga segi delapan, delapan avatar naga, tanduk naga agung, naga agung, manik-manik permainan ekor dewa, naga kehidupan nafas, avatar bayangan naga, pengejaran naga dunia bawah, transformasi naga dunia bawah, naga angin dan petir lahir, ledakan bintang naga gila. Tanda seru, domain, hukum kontrol domain naga sembilan asal emas, kayu, air, api, bumi, cahaya, angin gelap. Kerajaan Dewa Petir Istana Naga, memiliki Istana Naga Bawaan. Anggota Istana Naga, suara sistem delapan juta enam puluh ribu empat ratus lima puluh terdengar, dan hantu naga sembilan warna muncul di sekitar tubuh naga Wang Sian. Dia berbaring di sana dengan tenang, seperti keberadaan suci yang tidak bisa dilihat secara langsung. Wang Sian perlahan membuka matanya, dan matanya penuh kilau. Terobosan, akhirnya menerobos lagi. Dia saat ini sebanding dengan keberadaan penguasa alam semesta urutan ketujuh. Dengan peningkatan kecepatan dan kemampuan untuk melompati peringkat, hanya Wang Sian yang menjadi satu-satunya di seluruh alam semesta Jiuyuan. Bas, dengan gerakan tubuhnya, empat klon hantu, naga hitam kegelapan, muncul di sekelilingnya. Dia melirik dan senyum muncul di wajahnya. The Beginless Saint Wing bergerak sedikit, dan dia berubah menjadi bentuk manusia. Merasakan kekuatan dari tubuhnya, dia menggerakkan telapak tangannya, dan penggilingan lima elemen berputar di atasnya. Sangat kuat, Wang Sian tersenyum, tetapi tidak segera pergi. Terobosan Xiaolan dan yang lainnya mungkin membutuhkan waktu lama. Dengan lambayan tangannya, formasi penghakiman cerah klan malaikat muncul di depannya. Formasi penilaian yang cerah ini, pukulan kental sudah cukup untuk membunuh yang kuat yang mendominasi dunia urutan ketujuh. Pukulan yang menghantam Xiaolan, jika Lan King Yue tidak ada, Xiaolan akan terluka parah dalam sekejap. Setidaknya dibutuhkan ratusan juta tahun pemulihan. Formasi penghakiman cerah ini bukanlah harta bawaan. Itu terdiri dari 14 gunung terang dengan patung malaikat terang di atasnya. Perlu dimanipulasi dengan pedang tajam ini. Wang Sian. Melihat harta ini, matanya bersinar terang. Harta ini memang sangat kuat, dan juga bagus untuk pertahanan. Tapi dia masih tidak berani menggunakannya. Biarkan lempeng naga tai chi mencoba untuk melihat apakah bisa menelannya. Jika bisa, maka energi yang terkandung dalam keputusan malaikat ini cukup untuk membuat lempeng naga tai chi menerobos. Gumamnya, dan lempeng naga tai chi muncul di bawah. Titik. Kedua naga kegelapan dan cahaya mulai mundur, Wang Sian menggerakkan telapak tangannya, dan energi diberkati padanya, sedikit demi sedikit, itu mulai melenyapkan gunung cahaya yang dikuasai oleh malaikat. Dengan bantuan tai chi dragon pan dan Wang Sian, tubuh Yi Yi perlahan terserap. Berhasil, melihat pemandangan ini, mata Wang Sian berbinar. Jika panci naga tai chi menerobos lagi, maka aku akan secara acak membunuh orang kuat yang mendominasi alam urutan ketujuh. Matanya meledak kegirangan, dan dia segera mulai membantu pan-pan naga tai chi untuk melahap keputusan malaikat. Waktu berlalu dengan cepat lagi. Siaolan dan yang lainnya juga meningkat pesat. Tai chi dragon pan juga menyerapnya dengan cepat. Bas-bas. Ribuan tahun kemudian, lempengan naga tai chi bergetar hebat. Hohohoho. Seluruh lempeng naga perlahan mengeras, berubah menjadi dua naga nyata terang dan gelap. Pupil naga terang adalah kegelapan, dan pupil naga terang adalah terang. Nafas yang kuat mengalir ke arah sekitarnya. Dalam Great Formation of Bright Judgment di atas, hanya ada tiga dari empat belas Bright Mountains. Sisanya, semua terserap. Tai chi dragon pan, selesai tiba-tiba. Kekuatan Wang Sian telah meningkat pesat. Di senaga tai chi dua naga terang dan gelap berputar-putar, mengelilingi Wang Sian, membentuk pertahanan yang sangat kuat. Dapat menahan serangan dari yang kuat yang mendominasi alam urutan ketujuh. Setelah dilawan, serangan itu memantul kembali. Hei hei, dengan promosi lempeng naga tai chi, aku dapat dengan mudah langsung membunuh keberadaan pembangkit tenaga listrik urutan ketujuh. Wang Sian tersenyum, kekuatannya saat ini sudah sangat menakutkan. Sendirian, dia bisa melawan sepuluh orang kuat yang berada di alam urutan ketujuh dari penguasa alam semesta. Tentu saja, jika pihak lain memiliki harta yang mesum, mungkin juga akan sulit. Jika lawannya adalah malaikat yang mendominasi alam urutan ketujuh, dan memiliki malaikat perang yang mendominasi alam urutan ketujuh, Wang Sian tidak dapat menangani sepuluh dari mereka. Singkatnya, kekuatannya sudah menakutkan. Peningkatan siaolan siaoshai harus segera selesai, dan aku bisa menemukan target. Wang Sian menyipitkan matanya sedikit, dengan ekspresi dingin dan serius di wajahnya. Dia mengirim pesan ke Lan King Yue, dan mengetahui bahwa promosi siaolan siaoshai telah berakhir. Wang Sian mengeluarkan pelat batu komunikasi dan mulai memeriksa situasi saat ini di alam semesta berbintang. Setelah memeriksa, dia memiliki pemahaman umum di benaknya. Di alam semesta langit berbintang saat ini, sejumlah besar murid alam semesta Jiuyuan telah masuk, tetapi ada satu tempat yang belum dimasuki oleh orang-orang kuat di alam semesta Jiuyuan. Itu adalah pusat alam semesta langit berbintang, juga dikenal sebagai bidang langit berbintang yang tak terbatas. Ada banyak bintang bermekaran di sana, dan itu adalah pusat raksasa langit berbintang. Bahkan ras puncak terkuat pun tidak berani melangkah masuk. Selain itu, ada banyak tempat berbahaya di alam semesta berbintang, dan tidak ada yang berani masuk. Pada dasarnya, para murid dan pakar alam semesta Jiuyuan masih beroperasi di ambang batas. Selama kurun waktu tersebut, cukup banyak pembangkit tenaga listrik yang telah dipromosikan keranah dominasi, yang bisa dikatakan telah memperoleh peluang besar. Sekelompok ras tingkat tinggi berlindung di puncak ras, membentuk kekuatan besar. Perlombaan puncak juga mengeluarkan sumber daya dan metode kultivasi, dan meneruskannya ke ras bawahan, yang memungkinkan lebih banyak pembangkit tenaga listrik untuk membuat terobosan. Sebuah berkembang. Namun, dibandingkan dengan ras puncak lainnya, ras Phoenix dan Angel sedikit menyedihkan. Karena konflik mereka dengan Istana Naga, sejumlah besar orang kuat dipenggal kepalanya oleh Raja Naga, dan sekarang ras tingkat tinggi tidak berani berlindung pada mereka. Bercanda, berlindung pada mereka, apa yang harus saya lakukan jika saya dibunuh oleh Raja Naga? Saat ini, kecuali Istana Naga, klan Malaikat dan klan Phoenix, mereka relatif stabil. Tetapi stabilitas ini hanyalah stabilitas yang dilihat semua orang. Ras tingkat tinggi lainnya juga tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga yang hilang dari ras puncak untuk menjelajahi kedalaman dan mendapatkan beberapa harta. Stabil, masih stabil. Banyak ras tingkat lanjut mendapat manfaat besar. Dan dalam ratusan ribu tahun ini, tempat perdagangan telah terbentuk di satu tempat di alam semesta langit berbintang. Tempat perdagangan ini pernah ditempati oleh raksasa langit berbintang yang mendominasi ranah urutan keempat. Setelah ditempati oleh keluarga kerajaan dari balapan puncak sekarang, mereka telah membuat tempat perdagangan. Tempat perdagangan ini, diikuti dengan masuknya balapan puncak lainnya, telah menjadi tempat perdagangan terbesar di alam semesta berbintang. Ada juga sejumlah besar murid yang kuat dari keluarga malaikat dan keluarga Phoenix datang dan pergi ke sini. Menurut catatan lempengan batu komunikasi, ratusan juta murid yang kuat telah berkumpul di sana. Itu bahkan sedang dibangun, dari pintu masuk lorong alam semesta kesusunan teleportasi di sini. Tempat perdagangan sangat penting untuk balapan puncak utama. Ras tingkat tinggi lainnya, jika mereka telah memperoleh harta karun, juga dapat menukar barang favorit mereka di sini. Tempat perdagangan ini dapat digunakan sebagai target pertama, karena ada cukup banyak orang kuat dari klan malaikat dan Phoenix di sini, tetapi keluarga kerajaan dilarang untuk bertarung di sana. Titik, lebih dari seribu tahun telah berlalu dalam sekejap, dan pada hari ini, kabar baik dari rumah kecil Xiaolan datang. Mereka menerobos, disertai dengan terobosan Lan King Yue. Kekuatan memberi makan kembali membuatnya juga naik ke tingkat dominasi kelima. Lan King Yue dan yang lainnya, di alam semesta langit berbintang, dapat melawan empat pusat kekuatan yang mendominasi alam tingkat delapan dan alam semesta sembilan sumber. Tak terkalahkan, senyum muncul di wajah Wang Xian, dia memanggil An Lai, menggerakkan tubuhnya, dan langsung datang ke sisi Lan King Yue. Xiao Xian, Lan King Yue menatap Wang Xian dengan senyum di wajahnya. Oke, setelah King Yue dan kamu dipromosikan, kita hanya dapat memiliki lima balapan puncak di alam semesta langit berbintang. Ayo pergi, ayo bersaing dengan balapan puncak. Wang Xian berkata dengan senyum di wajahnya. Oke, Lan King Yue menganggup berat. Pergi, Xiaolan Xiao Shai Xiaobai, target, maju. Wang Xian memimpin Lan King Yue dan melompat langsung ke atas kepala Xiaolan, menunjuk ke depan. Merancang, di tempat perdagangan balapan puncak. Uhuh, Xiaolan meraung, mengayunkan tubuhnya yang sangat besar, dan terbang langsung ke depan. Xiaoshai Xiaobai dan Xiaobai ada di kiri dan kanan, memancarkan suasana liar dan kuno. Mereka adalah raksasa langit berbintang yang paling menakutkan. Tuan rumah dari Star Universe, Xiaolan Xiaoshai dan yang lainnya meraung dan terbang menuju tempat perdagangan. Namun, pada saat yang sama, ada langit berbintang lain yang tidak pernah dimasuki oleh murid-murid kuat dari sembilan asal semesta. Sepotong langit berbintang ini milik arah berlawanan dari alam semesta langit berbintang dan saluran alam semesta Jiuyuan. Itu adalah arah yang berlawanan. Pada hari ini, di atas langit berbintang, retakan yang menakutkan tiba-tiba dan perlahan muncul. Ruang terkoyak, dunia berubah, dan seluruh ruang berguncang. Adegan ini, seperti alam semesta, terkoyak oleh keberadaan yang menakutkan. Retak luar angkasa semakin besar dan besar, dan dari sini, orang dapat melihat bahwa dunia nyata perlahan muncul. Adegan ini sangat mengejutkan. Jika murid-murid yang kuat dari alam semesta Jiuyuan melihatnya, mereka akan tahu bahwa ini adalah saluran dunia. Bagian dunia yang benar-benar baru. Saluran kosmik yang tidak dikenal. Seiring waktu berlalu hari demi hari, retakan menjadi semakin besar, dan ruang menjadi semakin stabil. Dan dunia itu menjadi semakin jelas dan semakin jelas. Samar-samar terlihat bahwa sosok kuat, memegang hati yang sangat besar, diam-diam ditangguhkan di sana. Di sekelilingnya, ada makhluk pendukung, menuangkan energi ke dalam hati itu. Retakan itu dipatahkan oleh hati ini. Saluran kosmik baru telah sepenuhnya dibuka. Tiba-tiba kehilangan kualitas alam semesta langit berbintang, harus ada situasi khusus di alam semesta langit berbintang. Para dewa iman, melangkah ke alam semesta langit berbintang, mencari sumber daya, dan bersiap untuk perang di masa depan. Ingat, jangan memprovokasi raksasa langit berbintang yang kuat, jangan melangkah ke langit berbintang tak terbatas dari alam semesta langit berbintang, dan fokuslah untuk menemukan harta kebetulan. Sebuah suara datang dari alam semesta itu. Pembukaan saluran dunia baru tidak menarik perhatiannya. Hah, tapi saat ini, di depan benua badai, pangeran ketiga berdiri di samping meteorit. Dia tiba-tiba mengambil jam naga jari di tangannya, dan pada jarum jam naga jari, itu mulai berubah, menunjuk ke suatu arah. Orang dengan darah naga telah muncul. Menurut energi yang ditampilkan pada lonceng naga jari, itu seharusnya Raja Naga. Kata pangeran ketiga, matanya penuh dengan niat membunuh yang kuat. Ayo pergi, tidak ada yang salah dengan benua badai, mari kita memburu Raja Naga. Seorang malaikat berkata dengan wajah dingin di sekelilingnya. Ayo pergi. Pangeran ketiga tidak ragu sama sekali, gunung suci muncul di bawah mereka, dan sepasang sayap perlahan muncul di gunung suci, yang terlihat sangat aneh. Seluruh gunung suci terbang menuju satu arah dengan cepat. Kecepatan sensan sangat cepat, sama sekali tidak lebih cepat dari pembangkit tenaga listrik yang mendominasi dunia urutan ke-8. Tapi tidak peduli seberapa cepat kecepatan mereka, itu masih tidak secepat Xiaolan dan yang lainnya. Xiaolan adalah pemain bola di alam semesta langit berbintang. Dalam perjalanan, saya bertemu dengan beberapa orang kuat dari alam semesta sembilan sumber. Tapi setelah mereka merasakan kekuatan yang menakutkan, Xiaolan dan yang lainnya sudah menghilang. Tanpa kekuatan untuk mendominasi di atas level ke-5, kecepatan mereka tidak akan terlihat. Setelah terbang dalam kehampaan selama dua tahun, Wang Xian dan yang lainnya datang ke domain depan tempat perdagangan keluarga kerajaan. King Yue, biarkan Xiaolan dan yang lainnya tinggal di sini dulu, dan kita akan pergi ke sana dulu. Kata Wang Xian kepada Lan King Yue dengan mata berkedip. Ya, saya bisa membiarkan Xiaolan Xiaoshai dan yang lainnya pergi ke domain kun terlebih dahulu. Tanpa kekuatan untuk mendominasi tingkat ke-7 dan ke-8, sulit untuk menemukan mereka. Lan King Yue mengangguk, dan sekarang mereka menerobos. Setelah saya menerobos, saya tidak hanya dapat mendatangi mereka dalam sekejap, tetapi mereka juga dapat mendatangi saya dalam sekejap. Tanda seru, sosok Xiaolan Xiaoshai perlahan menghilang. Setelah terbang selama lebih dari 10 hari, mereka benar-benar melangkah ke area sekitar tempat perdagangan. Dari kejauhan, beberapa planet hidup yang besar dapat terlihat. Di sekitar planet kehidupan, masih banyak murid kuat yang terbang. Wang Xian baru saja terbang seperti ini, tanpa penutup apapun, dan aura naga dewa di tubuhnya dapat dirasakan segera setelah dia merasakannya. Terus terbang ke depan, planet kehidupan muncul satu demi satu. Dan di tengahnya, ada sebuah planet khusus. Planet ini berbentuk persegi panjang, dan tanaman tumbuh di atasnya, dan tanaman ini memancarkan vitalitas yang kuat. Ada juga beberapa buah yang tumbuh di tanaman, buah-buahan dari tingkat yang dominan. Tapi buah ini belum matang. Seluruh tanaman menutupi langit dan matahari, lebih besar dari planet. Tapi bintang segi empat itu seperti koridor panjang. Ini adalah inti dari tempat perdagangan keluarga kerajaan, yang sekarang menjadi koridor perdagangan terkenal di alam semesta langit berbintang. Di koridor perdagangan ini masih terdapat banyak bangunan. Ada bangunan bergaya elf, dan bangunan bergaya malaikat. Ada juga bangunan dengan gaya seperti Shenhu, Xuanwu, Xianguo, dan Sein. Bangunan-bangunan ini semuanya mewakili tempat tinggal perlombaan puncak di tempat perdagangan. Di bawah telepati, dia bisa merasakan sejumlah besar murid ras puncak. Di antara mereka, tidak sedikit malaikat dan burung Phoenix. Bahkan ada orang kuat dari keluarga malaikat dan keluarga Phoenix yang duduk di sini. Singkatnya, sejumlah besar murid kuat dari ras puncak berkumpul di sini. Wang Xian terbang langsung, dan segera datang ke planet di koridor perdagangan. Hah! Ketika dia baru saja terbang, seorang pria kuat dari kerajaan abadi dengan istana ilusi di atas kepalanya menatap Wang Xian, matanya penuh kejutan. Dia merasakannya sedikit, dan bisa merasakan paksaan naga dewa yang kuat dari tubuh Wang Xian. Ekspresinya sedikit berubah, dia dengan cepat menundukkan kepalanya, menatap Wang Xian dengan kagum, dan berjalan ke samping. Tapi di dalam hatinya, ada lautan badai. Raja naga dari istana naga benar-benar datang ke koridor perdagangan. Dan itu sangat kasual, dengan seorang wanita dari istana naga di sampingnya. Ini, bukankah istana naga takut pada orang kuat dari keluarga malaikat dan Phoenix? Mungkinkah karena aturan keluarga kerajaan tidak ada yang boleh bertarung? Tapi bisakah aturan ini menahan klan Phoenix dan klan malaikat? Wang Xian mengabaikan orang kuat dari kerajaan abadi, dia pindah dan datang ke koridor perdagangan bersama Lan King Yue. Ayo pergi, ayo cari tempat minum teh. Wang Xian terbang menuju suatu tempat dengan senyum di wajahnya dan memimpin Lan King Yue. Terbang jauh-jauh ke tempat klan malaikat dan klan Phoenix ditempatkan. Dia melihat kedai teh untuk makan dan bersantai, dan langsung masuk ke dalam. Ketika Wang Xian berjalan jauh, dia menarik perhatian banyak orang kuat di sekitarnya. Mereka menatap kosong pada Raja Naga dari Istana Naga, wajah mereka penuh keterkejutan. Pada saat yang sama, berita bahwa Raja Naga dari Istana Naga datang ke koridor perdagangan menyebar dengan kecepatan yang menakutkan. Berita ini menyebar ke semua ras puncak dan orang-orang kuat. Kecepatan transmisinya sangat mengerikan, bawakan makanan spesial paling berharga dari tempatmu, dan bawakan teh terbaik. Namun, pada saat ini, Wang Xian datang ke kedai teh dengan wajah santai, dan memesan kepada staff hotel. Ya, ya, itu Raja Naga. Seorang murid di kedai teh segera menjawab dengan hormat. Ada bekas keringat dingin di dahinya, sambil menyiapkan makanan, dia juga bersiap untuk menyimpan beberapa barang berharga. Dia bahkan berpikir, haruskah dia melarikan diri sekarang? Ayo kita kabur. Setelah makanan disajikan, aku akan menjauh dari sini. Hidupku lebih penting. Gumamnya. Pada saat yang sama, sebagai tuan rumah di sini, sebagai pencipta tempat perdagangan, dan sebagai pembuat peraturan daerah ini, keluarga kerajaan juga segera mendapat kabar tentang kedatangan Wang Xian. Istana Naga Raja Naga mendatangi kita. Terletak di tengah koridor perdagangan, inilah markas keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan, ras yang relatif rendah di antara 12 ras puncak. Kekuatan mereka mungkin sedikit lebih lemah di antara ras puncak. Keluarga kerajaan didasarkan pada situasi keluarga, dan di antara ras puncak, satu-satunya keluarga yang ada. Itu juga merupakan keluarga paling kuat di alam semesta Jiuyuan. Namun, meski kekuatan mereka agak lemah, ini juga untuk balapan puncak lainnya. Kekuatan mereka masih belum bisa dicapai untuk balapan tingkat lanjut. Apalagi patriar keluarga mereka juga orang kuat yang selamat dari malapetaka terakhir, dan masih ada beberapa orang yang mendominasi ranah puncak dalam keluarga. Lalu untuk apa Raja Naga dari Istana Naga datang kepada kita? Berdagang. Di tengah istana kerajaan, selusin pria tua duduk di sana, sedikit mengernyit. Aku tidak tahu. Seorang lelaki tua menggelengkan kepalanya tapi Raja Naga dari Istana Naga telah memasuki tempat kita dengan begitu berani. Klan Malaikat dan klan Phoenix pasti akan mengambil tindakan, dan mereka pasti akan menyerang Raja Naga. Apa yang harus kita lakukan? Tanda tanya, kedua belah pihak telah mencapai situasi di mana mereka tidak bisa berhenti sekarat. Bagaimana kalau kita meninggalkan Raja Naga di sini dan memberikan bantuan kepada dua ras puncak? Seorang lelaki tua menyarankan, tidak, sama sekali tidak. Istana Naga pernah menjual sejenis buah yang mengembalikan jiwa. Dengan pengaturan kita di sini, membunuh Raja Naga sangat sederhana, tetapi Raja Naga pasti dapat dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, keluarga kerajaan kita akan menjadi musuh Istana Naga. Kecepatan kenaikan Raja Naga agak aneh. Lebih baik tidak ikut campur, pria itu langsung menolak. Tanda seru, jika mereka ingin berkelahi, biarkan mereka berkelahi di luar. Setelah beberapa detik hening, seorang lelaki tua berkata, semua orang mengangguk. Tuhan Diakon, orang-orang kuat dari klan Malaikat dan klan Phoenix sedang berkumpul. Pada saat ini, seorang pria kuat dari keluarga kerajaan terbang mendekat dan melaporkan dengan keras. Ayo pergi, ayo pergi. Klan Malaikat dan klan Phoenix keduanya memiliki orang kuat yang mendominasi dunia urutan ketujuh di sini, dan mereka mungkin akan langsung menyerang Raja Naga. Orang kuat dari keluarga kerajaan berkata di mulut mereka. Dan mereka bergerak cepat dan terbang keluar. Ketika mereka terbang keluar, mereka langsung melihat sekelompok Malaikat dari keluarga Malaikat dan burung Phoenix dari keluarga Phoenix melayang di langit. Nafas yang mengerikan mengalir ke arah sekitarnya. Hei hei, kecepatannya sangat cepat. Terletak di kedai teh itu, Wang Sian duduk di sana dengan senyuman di wajahnya, merasakan aura orang-orang kuat di sekitarnya, dengan senyuman di wajahnya. Dua master dari alam urutan ketujuh, tiga belas master dari alam urutan keenam, dan sejumlah besar master di bawah alam urutan keenam. Lan King Yue berkata sambil duduk di samping, matanya berkedip, dan senyum muncul di wajahnya. Yah, sangat bagus. Membunuh mereka akan membawa perbaikan besar ke istana naga dan mendapatkan banyak sumber daya. Wang Sian mengangguk sambil tersenyum. Menurut penelitianku pada lempengan batu komunikasi, keluarga Phoenix dan keluarga Malaikat memiliki markas di sini, dan seharusnya ada banyak sumber harta karun di sini. Katalan King Yue, itu lebih baik. Wang Sian mengangguk. Xiao Sian, haruskah kita melakukannya sekarang? Lan King Yue bertanya, tidak, mari kita lihat bagaimana sikap keluarga kerajaan ketika mereka melakukannya pertama kali. Wang Sian menggelengkan kepalanya. Dia datang ke sini terutama untuk menyingkirkan anggota kuat dari klan Malaikat dan klan Phoenix dan mendapatkan beberapa sumber daya. Ngomong-ngomong, beritahu semua ras, istana naga, tidak mudah dipusingkan. Ada pun keluarga kerajaan, dia secara alami tidak akan memprovokasi tanpa alasan. Dia bermain sesuai aturan lawan. Tentu saja, jika orang kuat dari keluarga Malaikat dan keluarga Phoenix melanggar aturan di sini, jika mereka tidak menghentikannya, maka dia tidak akan mematuhi aturan di sini. Kekuatan keluarga kerajaan relatif lemah di antara ras puncak, keluarga Malaikat dan keluarga Phoenix sama-sama memprovokasi dia, jadi dia tidak takut pada orang lain. N. Lan King Yue mengangguk. Raja naga dari istana naga benar-benar arogan. Dia berani datang ke sini. Apakah dia memprovokasi kita? He he, sangat bagus. Terletak. Di luar restoran, sekelompok Malaikat dan burung Phoenix mengunci restoran sepenuhnya. Malaikat cahaya terkemuka mengepakkan sayapnya, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Malaikat Agung Baihan, bergandengan tangan dan bunuh dia. Di seberang, seekor burung Phoenix air mengepakkan sayapnya dan menatap Malaikat Agung itu. Oke, kelilingi semua lingkungan. Malaikat Agung Baihan segera menjawab, dan dia segera memerintahkan orang-orang kuat dari keluarga Malaikat di sekitarnya. Cip-cip, kerumunan Phoenix berkicau, mata mereka dipenuhi dengan api pembunuh. Mereka berdiskusi satu per satu. Di saat yang sama, berita ini juga menyebar dengan cepat di lempengan batu komunikasi. Swosh, klan Phoenix, klan Malaikat, dan Raja Naga di restoran. Jika kamu bertarung, silakan pergi ke langit dan jangan bertarung di wilayah kerajaan kita. Pada saat ini, sekelompok anggota keluarga kerajaan yang kuat terbang dan berkata kepada mereka dengan cemberut. Semua keluarga kerajaan, Raja Naga ini harus mati. Hari ini kami akan meminjam tempatmu. Dua balapan puncak kami akan menanggung semua kerugian, dan kami akan memberimu kompensasi yang memuaskan untuk keluarga kerajaan. Malaikat Agung Baihan memandang mereka dan berkata dengan enteng, itu benar, keluarga kerajaan, kami meminjamnya di sini untuk saat ini, dan tolong maafkan saya, kami harus membunuh Raja Naga hari ini, dan kami tidak dapat melepaskannya. Sui Fenghuang, pemimpin keluarga Phoenix di tingkat ke-7, juga berkata, akhir bab ini, 3790.